Hampir dua bulan masa kampanye Pemilu 2019, baik Pileg maupun Pilpres, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Bandung terus gencar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye para peserta pemilu. Bawaslu Kota Bandung mengumpulkan seluruh petugas PANWASCAM dari setiap kecamatan di Kota Bandung untuk lebih mengantisipasi terjadinya pelanggaran kampanye di daerahnya masing-masing. Jenis pelanggaran kampanye yang kerap dilakukan oleh peserta pemilu terdiri dari pemasangan alat peragak kampanye atau APK yang dipasang di sembarang tempat. Selain itu, lokasi kampanye pun kerap dilanggar oleh para peserta pemilu seperti berkampanye di tempat ibadah, fasilitas pendidikan, serta fasilitas pemerintahan. Meningkatkan kapasitas mereka terhadap pemahaman proses pengawasan berdasarkan perbawaslu 28 tahun 2019. Jadi supaya nanti pada saatnya pelaksanaan pengawasan berbagai tahapan itu bisa dikatakan maksimal sesuai dengan regulasi yang ada. Meskipun memang pada saat ini sudah masuk tahapan kampanye kan sebetulnya. Tetapi tentu fokus kita tidak hanya pada pengawasan tahapan kampanye, tetapi berbagai tahapan termasuk dengan pemutahiran data pemilih. Bawaslu Kota Bandung pun hingga saat ini sudah mendapatkan sejumlah laporan terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Pelanggaran didominasi oleh pelanggaran pemasangan APK, lokasi kampanye, serta keterlibatan aparatul sipir negara atau ASN dalam pelaksanaan kampanye. Yuwana Kurniawan, Bandung TV